Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Bercinta ternak kambing Dimanapun berada Kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing Pada kesempatan yang baik ini Kita akan mereview kembali Kegiatan yang ada di Pertanakan Kambing Barokah Mandiri Milik Pak Mujiana Yang beralamat di Desa Gedong Sari RT1 RW1 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Bura Jawa Tengah Kegiatan Apa yang akan direview Ikuti terus Konten kami Dan kepada Sahabat-sahabat yang Baru menemukan channel kami ini Mohon bantuannya untuk Di subscribe Like, share, dan Comment Terima kasih Teriring doa Mudah-mudahan Sahabat-sahabat semua Diberi kemudahan Dalam Segala urusan Diberi kesehatan Setelah dilancarkan Rezikinya oleh Allah SWT Baik guys Kita Langsung Sub saja pada Konten kali ini Ya sekarang kita Akan Keluar dari Kandang Untuk Menuju Ke Lahan HPT Kita Yang kebetulan Berada di Dekat dengan Lokasi kandang kita Berada di depan Dan Di samping kita Nah pada Kesempatan yang baik ini Kita akan Berbagi pengalaman Tentang Pengelolaan HPT Dan yang akan kita Lakukan ini adalah Upaya kita Untuk Menjaga Supaya HPT kita Tetap produktif Dalam artian Bahwa Di lahan HPT Kita ini Tanaman rumput Pekcong kita itu Sudah Tidak Begitu produktif Maka ini Akan kita Lakukan Untuk Menanam Ulang Kita lakukan Tanam Ulang Sehingga Hasilnya nanti Harapannya akan Lebih baik Ini akan kita Tunjukkan Tanaman Rumput Pekcong Kita Nah ini Ini tanamannya Sudah Tidak produktif Sudah Tidak Begitu Bagus Pertumbuhannya Nah ini akan Kita Lakukan Penanaman Ulang Dan Tentunya Ini harus kita Adakan Pelakuan Dulu Di lahan Kita ini Kebetulan Ini Sedang musim Penghujan Sehingga Cukup Memudahkan Untuk Pengolahan Perlu Sahabat-sahabat Ketahui Bahwa Di Lahan Kita ini Sudah Beberapa Kali Kita Melakukan Penanaman Ulang Pertama Kita Menanam Rumput Di lahan Ini Tahun 2010 Tahun 2010 Tapi jenisnya Kenggris Jadi Seperti Rumput Gajah Tetapi Lebih Besar Lebih Tinggi Waktu itu Yang Yang kami Kenal Dengan Rumput Kenggris Produktivitasnya Cukup Bagus Melebih Dari Rumput Gajah Nah Kemudian Seiring Dengan Perkembangan Waktu Kemudian Pada Tahun Sekitar 2013 Tiga Tahun Kemudian Kita Ganti Dengan Rumput Odot Nanti Kita Tunjukkan Nah Nah Ini Contohnya Ada Sebagian Yang Masih Tersisa Atau Tertinggal Ini Rumput Odot Kita Tanami Dengan Rumput Odot Tahun 2013 Kurang Lebih Tiga Tahun Kita Coba Untuk Kita Tanami Sebagian Dengan Rumput Odot Ini Dan Ternyata Produktivitasnya Juga Cukup Bagus Dan Ternak Kambing Juga Cukup Lahap Untuk Memakan Rumput Odot Ini Kemudian Tidak Begitu Lama Tahun 2018 2018 5 tahun Kemudian Ini Kita Tanami Dengan Rumput Pekcong Rumput Pekcong Jadi Sudah Tiga Kali Rumput Pekcong Nah Ini contohnya Rumput Pekcong Nah Ini Ini contoh Rumput Pekcong Ini sudah Berumur Kurang lebih Dari 2018 Berarti Sekarang Dua-dua Sudah Empat Tahun Hampir Lima Tahun Hampir Lima Tahun Nah Ini setelah Lima Tahun Produktivitasnya Agak Menurun Kurang Kurang Bagus Pertumbuhannya Nah Oleh karena Itu Perlu kita Remajakan Kita Tanam Ulang Istilahnya Kita tanam Ulang Sehingga Tidak Sekali Tanam Kemudian Untuk Selamanya Bisa Tapi Tingkat Produktivitasnya Kurang Bagus Atau Kurang Memadai Oleh karena Itu Pada Kesempatan Yang Baik Ini Akan Kita Tunjukkan Bagaimana Upaya Kita Untuk Menanam Ulang Tanaman Rumput Pekcong Kita Nah Ini guys Sebelum Kita Tanami Ulang Ini Lahan Kita Kita Olah Dulu Kita Cangkul Dulu Kita Buat Apa Namanya Namanya Kalau Di Daerah Kami Dilaci Di Diberi Apa Ya Di Cangkul Diberi Kewaan Seperti Ini Contohnya Ini Dengan Harapan Nanti Rumput Yang Kita Tanam Itu Bisa Produktif Kembali Dan Bisa Subur Karena Tanaman Yang Sudah Kita Tanam Sejak Tahun 2018 Itu Pertumbuhannya Sudah Kurang Maksimal Ini Kita Tanam Ulang Nah Setelah Dilaci Kemudian Barulah Kita Tanam Kembali Rumput Pekcong Ini Dengan Bibit Yang Kita Ambil Dari Lahan Kita Ini Kita Tanam nya Dua-dua Satu Lobang Kita Tanam Dua-dua Karena Bibit Nggak Beli Dengan Maksud Kalau Bibit Yang Satu Itu Mati Yang Satunya Masih Hidup Kenapa Demikian Karena Biasanya Musim Penghujan Itu Kalau Curah Hujannya Agak Tinggi Itu Kadang-kadang Akarnya Busuk Sehingga Kalau Ada Ada Yang Mati Itu Yang Satunya Harapannya Masih Bisa Hidup Nah Ini Upaya Kita Agar Lahan HPT Kita Yang Kita Tanami Dengan Rumput Pekcong Itu Bisa Kembali Produktif Nah Ini Yang Kami Lakukan Syukur-syukur Kalau Di tempat Saudara Sekali Tanam Untuk Selamanya Ya Itu Lebih Bagus Lebih Bagus Tapi Kalau Di tempat Kami Itu Kalau Sudah Berumur Maksimal Lima Tahun Itu Sudah Harus Direnovasi Lagi Harus Ditanam Ulang Kembali Karena Sudah Tidak Produktif Lagi Terutama Ketika Musim Kemarau Itu Banyak Yang Mati Karena Di tempat Kami Itu Panas Pengairannya Tidak Tidak Maksimal Hanya Mengandalkan Air Hujan Sedangkan Kalau Kemarau Yang Kami Siram Dengan Air Yang Tidak Begitu Banyak Kita Ambilkan Dari Sungai Jadi Guess Upaya Kita Ini Akan Kita Tunjukkan Hasil Yang Sudah Dilakukan Ini Contohnya Seperti Ini Demudian Kelihatan Ini Contoh Tanaman Rumput Pekcong Kita Yang Sudah Kita Tanam Ulang Tidak 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 Katanya Yang Menanam Le'iono Ini Baru Tidak 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 Sudah Mulai Tumbuh Gas Ini Sudah Mulai Tumbuh Tunas Sudah Mulai Tumbuh Sudah Mudah Dengan Cara Seperti Ini Tanaman HPT Kita Terutama Rumput Pekcong Pekcong Bisa Tetap Produktif Kembali Sehingga Ternak Kambing Kita Bisa Terpenuhi Kebutuhan Akan Hijoanya Demikian Guys Konten Kita Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menghibur Serta Menginspirasi Terutama Bagi Para Pemula Dan Tentunya Sebelum Kami Akhiri Apabila Di dalam Liputan Ini Ada Salah Kata Salah Kalimat Serta Kurang Sempurnanya Di dalam Pengambilan Gambar Dan Video Kami Mohon Untuk Dimaafkan Dan Sebelum Kami Akhiri Konten Kami Ini Selalu Kami Ingatkan Kepada Sahabat-sahabat Kuyang Muslim Jangan Lupa Untuk Sholat Sekian Wabilai Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Dari Blura Terima Kasih Terima Tunggah Tunggah